Bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu sekalian tentang arti penting penyelesaian kasus pelabaran hak berat di masa lalu sebagai beban sosial politik bangsa di masa mendatang. Dan ketika itu memang penting, langkah konkret seperti apa yang akan Bapak dan Ibu laksanakan? Dan terakhir, beranikah pada pemimpinan yang akan datang untuk mengeksekusi dan mengusut seluruh aktor-aktor intelektual yang belum terusut sama sekali hingga hari ini? Jadi apa yang tadi sudah disampaikan itu tertulis dalam misi-misi. Halaman 41, poin A, I, kami berkomitmen secara berkadilan menuntaskan kasus-kasus pelabaran hak berat di masa lalu bahkan disebutkan kasus-kasusnya. Kerusuan baik, resaktis panggisatus panggibo, penggilaan paksa, talang sari lampu, tanjung berit peregeri 65. Yang kedua, terkait dengan impunitas. Kalau kita bicara penyelesaian pelabaran masalah ini, kita bicara dalam konteks negara hukum. Kalau kita ingin negara hukum ini tegang, maka tidak boleh ada kejahatan tanpa proses peradilan, proses hukum. Oleh karena itulah, kalau kita bicara-bicara soal berkendangan hak, maka kita harus memastikan setiap kejahatan ada proses hukumnya. Karena itulah, kita juga ingin ada impunitas di negeri ini. Jangan ragu program Jokowi JK untuk menuntaskan secara berkadilan, menurunkan secara berkadilan tentang pelabaran hak berat yang saudara sudah tahu di dalam benaknya, tapi tidak berani berbicara. Saatnya, Adi Norani, kita bicara hapus segala regulasi yang berpotensi melanggar hak, baik untuk kaum rentan, disabel, atau masyarakat adat. Bahkan program Jokowi JK akan memastikan hukum gunung tentang pendidikan hak itu dari SD, SMP, sampai ke perbuatan tinggi. Apalagi, sampai ke para pejabat, kepolisian, dan militer akan kita ajarin bagaimana mau pakai hak berat. Kemudian, kalau menanyakan kejadian yang mungkin saya akan memasakkan masalah bisakti, masalah bisati wami, ini masalah, di apa, Sumani 1, 2, termasuk nanti, Kalung Sari, yaitu, yang teribat di sini, kita sudah tahu semua. Ini peristiwa pada waktu 98, November 98. Jadi, Sumani, oleh siapa kita tahu, orang-orangnya ada fotonya di sini, ya. Ada siapa, ada siapa, atau yang mungkin ada di sini, ya. Ini bagaimana seorang bekas presiden, ya, di sini ada, bukan hanya tahun 98, 97, termasuk tahun 65, termasuk 45, pesawat bantah, harus kita setelah, kita setuju. Kan sudah ada di bentuk, yang tahun 99 kebawah, kejadiannya, itu melalui pengadilan Hamid Hoc. Tapi, jangan ada dusta di antara kita. Mengenai, seperti Komisi Kebenaran Rekonsidrasi, kita ungkapkan semua. Itulah rancangan kalau, Pak Prabowo sudah ngomong kepada kita, jangan ada dendam di antara kita. Kita akan ungkapkan, bantu akhir-akhir namanya Komisi Kebenaran Rekonsidrasi, jilid gua, yang pertama dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2006. Masa, untuk nisaikan bangsa Rekonsidrasi, kok bersetangan dengan konstitusi? Apa itu namanya? Kenapa Mahkamah Konstitusi membubarkan Komisi Kebenaran Rekonsidrasi yang berusia kematian? Jadi, dengan beginian, kita akan tujuh dan selesaikan masalah bangsa. Terima kasih.